hai 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 baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Tika seperti dari kelas TI-20A dengan NIM-20SA T044 di sini saya akan mereview kembali praktikum pada hari praktikum ke-7 nah di praktikum hari ke-7 itu Kami membuat program java produser dan kaka produser dan kaka konsumer menggunakan java kue untuk langkah-langkahnya yang pertama kita buka dulu software netfin setelah buka kita buat proyek baru dengan cara klik file kita klik new project Nah di sini untuk kali ini kita menggunakan yang maven lalu java application satu klub kita klik klik next Hai setelah putusnya dibuat kita buka pada project file pada project file jangan lupa di bagian pom.smr ini tambahkan dependensi seperti ini Hai sudah ditambahkan kita buat di source packet tapi klik langan kita klik new kita klik pilih yang jiframe from di sini jiframe digunakan untuk membuat oleh Kafka produser nah jiframe nanti munculnya seperti ini namun kosong ini kita tambahkan text feed lalu yang kedua kita tambahkan juga button nah setelah sudah didesain seperti ini kita masukkan kodenya seperti ini menggunakan kode pada producer seperti ini menggunakan topik quick start event nah seperti ini setelah kodenya sudah di inputkan semua selanjutnya kita buat file file consumer di file consumer ini caranya seperti biasa file java class bukan menggunakan java tapi menggunakan java class hai 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 hai-hati hai 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 di bagian consumer ini kita tambahkan kode seperti ini ya jangan lupa topiknya disamakan quick start event lokal harusnya juga disamakan di 9092 setelah kedua kali tersebut sudah dibuat kapal proses dan consumer selanjutnya kita jalankan zookeeper dan servernya menggunakan cmd disini saya mau sudah menjalankan zookeeper dan servernya caranya seperti sama ya menggunakan perintah pin seperti ini windows kaft server untuk menjalankan server dan zookeeper menggunakan cara seperti ini pin windows zookeeper server.start setelah zookeeper dan server sudah dijalankan kita langsung saja kita run bagian kafka prosesnya dulu run file untuk kapal produsernya seperti ini tampilannya selanjutnya kita run yang kafka consumer nah disini coba kita inputkan kita kirim nah disini di kafka consumer teks yang di input dari kafka browser akan langsung otomatis masuk ke kafka consumer nah itu ya jadi itu saja mungkin praktikum 7 pada dari praktikum 7 kemarin terima kasih kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih